Galaksi Bimasakti tempat kita tinggal tampak seperti kinci raksasa yang berputar di angkasa. Galaksi ini merupakan galaksi spiral yang terbentuk sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Galaksi ini dipenuhi dengan banyak hal, bintang-bintang, nebula yang merupakan awan debu dan gas, planet-planet, asteroid, aku dan kamu, orang tuamu dan anak kecil yang berkeliaran di ujung jalan. Kamu bisa bayangin deh, dan semua benda-benda ini keluar dari pusat galaksi dalam bentuk spiral yang panjang. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Bimasakti punya jarak sekitar 100 ribu tahun cahaya dan matahari serta seluruh tata surya, membutuhkan waktu 250 juta tahun untuk melakukan satu kali putaran mengelilingi pusat galaksi tempat tinggal kita. Wow, itu putaran yang sangat panjang. Lihatlah langit di malam hari, dan sebagian besar bintang yang kamu lihat di sana akan berada di salah satu lengan Bimasakti. Sebelum teleskop ditemukan, orang tidak bisa melihat bintang dengan jelas. Bintang-bintang itu saling berbaur menjadi satu garis putih yang membentang di langit tampak seperti sungai susu. Begitulah awal nama galaksi kita. Sekarang, yuk kita bahas berita terbaru dan sangat menarik. Sebuah tim ilmuwan internasional telah menemukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya yang tersembunyi di pusat Bimasakti. Bentuknya mirip kode Morse. Apakah galaksi kita sedang mencoba berkomunikasi dengan kita? Pada awal tahun 80-an, para astronom menemukan filamen-filamen raksasa satu dimensi yang menggantung vertikal di dekat Sakitarius A. Itulah lubang hitam supermasif pusat galaksi kita. Dan baru-baru ini, jenis filamen baru telah ditemukan, tapi filamen-filamen itu jauh lebih pendek dan terletak secara horizontal atau radial. Dengan kata lain, filamen-filamen itu menyebar seperti ruji-ruji pada roda menjauhi lubang hitam. Yang menarik, meskipun kedua jenis filamen ini punya kemiripan tertentu, para peneliti meyakini keduanya kemungkinan besar punya asal-usul yang berbeda. Filamen vertikal membentang melintasi galaksi menjulang setinggi 150 tahun cahaya, sedangkan yang horizontal menyerupai garis-garis dan titik-titik kode Morse. Para ilmuwan sangat gembira ketika mereka membuat penemuan ini, namun mereka harus melakukan banyak penelitian untuk memastikan struktur tersebut memang seperti yang terlihat. Mereka berhasil mengonfirmasi kalau filamen-filamen itu nggak acak, melainkan terikat pada aliran keluar lubang hitam. Berkat penemuan ini, kita bisa mempelajari putaran lubang hitam dan orientasi piringan akresi, yaitu piringan materi yang berputar di sekeliling lubang hitam karena pengaruh gaya gravitasinya yang sangat besar. Tapi, yuk kita cermati lebih dekat filamen yang telah kita bicarakan. Ada sekitar seribu filamen vertikal, mereka muncul berpasangan dan berkelompok, dan seringkali punya jarak yang sama atau berdampingan seperti senar harpa. Sedangkan untuk yang horizontal, tampaknya berusia sekitar 6 juta tahun. Sekarang, kedua jenis filamen tersebut adalah satu dimensi. Filamen-filamen tersebut bisa dilihat dengan gelombang radio, dan mereka tampaknya terkait dengan proses yang terjadi di pusat galaksi. Itu saja, kemiripannya hanya sampai di situ. Filamen-filamen vertikal tegak lurus dengan bidang galaksi, filamen-filamen horizontal sejajar, tapi pada saat yang sama, filamen-filamen itu mengarah secara radial ke pusat galaksi dan ke lubang hitam. Filamen vertikal bersifat magnetis, filamen horizontal tampaknya memancarkan radiasi termal. Filamen vertikal mengandung partikel yang bergerak pada kecepatan yang sangat dekat dengan kecepatan cahaya. Yang horizontal nggak demikian, ada lebih banyak filamen vertikal dan mereka jauh lebih besar daripada yang membentang secara horizontal 150 tahun cahaya berbanding 5 sampai 10 tahun cahaya. Bagaimanapun, penemuan baru ini masih dipenuhi banyak hal yang belum diketahui, dan para astronom siap untuk mulai menguaknya. Tapi, filamen-filamen itu bukan satu-satunya fenomena yang nggak terduga dan aneh di tata surya. Beberapa waktu yang lalu, para peneliti Australia menemukan objek aneh yang berputar di Bima Sakti dan nggak seperti objek lain yang pernah mereka lihat sebelumnya. Objek ini melepaskan semburan energi radio yang sangat besar 3 kali setiap jam, dan meskipun ada objek lain yang menyala dan mati, misalnya pulsar, denyut sesering itu belum pernah diamati sebelumnya. Beberapa astronom mengakui kalau penemuan ini cukup menyeramkan karena nggak ada objek yang diketahui di langit yang bisa melakukannya. Tim peneliti mulai meneliti penemuan ini dan menemukan objek tersebut kemungkinan berjarak 4.000 tahun cahaya dari bumi. Objek tersebut juga sangat terang dan punya medan magnet yang sangat kuat. Dan tetap saja, kalau kamu menghitungnya, bukan aku ya, kamu akan menemukan objek tersebut nggak seharusnya punya kekuatan yang cukup untuk menghasilkan gelombang radio seperti itu setiap 20 menit. Teori tentang asal-usul objek misterius ini bervariasi. Beberapa ahli menyatakan benda tersebut bisa jadi merupakan magnetar periode sangat panjang. Apapun itu deh, yang lain menduga, benda itu mungkin katai putih atau sisa-sisa bintang yang runtuh. Tapi bisa jadi, itu adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya, yaitu sebuah objek yang sama sekali baru. Tapi satu hal yang jelas, para astronom berhasil mengamati sinyal tersebut dalam rentang frekuensi yang luas. Artinya sinyal itu berasal dari alam dan bukan buatan. Sekarang ada satu lagi misteri tentang Bimasakti. Apa boleh buat? Bimasakti adalah tempat yang misterius. Sekitar 15 tahun yang lalu, para astronom meluncurkan teleskop antariksa sinar gamma Fermi. Sinar gamma adalah bentuk cahaya berenergi sangat tinggi. Karena itu ketika kamu mengamati langit melalui teleskop sinar gamma dan bukan dengan mata kepala sendiri, perbedaannya sangat dramatis. Jadi ketika para astronom mulai menggunakan teleskop, mereka menyadari pusat galaksi kita memancarkan radiasi gamma yang jauh lebih banyak daripada, misalnya, pinggirannya. Sederhananya, ada sesuatu yang bersinar sangat terang di tengah-tengah Bimasakti. Yang paling membingungkan, nggak ada yang bisa menemukan penjelasan yang masuk akal untuk fenomena ini bahkan selama hampir satu dekade. Beberapa astronom berpendapat, wilayah pusat Bimasakti bersinar dengan intensitas seperti itu karena materi gelap sedang dihancurkan di sana. Meskipun belum ada yang pernah mengamati pemusnahan materi gelap, para ilmuwan telah berhipotesis tentang fenomena ini sejak lama. Tentu saja, kita nggak akan bisa melihat materi gelap itu sendiri, tapi prosesnya bisa jadi menghasilkan radiasi yang dilihat oleh teleskop sinar gamma. Begitulah prosesnya, kalau partikel-partikel materi gelap bertabrakan, seperti halnya, partikel-partikel materi biasa dalam akselerator partikel, mereka akan saling memusnahkan. Akibatnya, partikel-partikel itu akan meledak menjadi hujan partikel lain, termasuk partikel-partikel yang membentuk sinar gamma. Namun, disitulah letak masalahnya. Kalau cahaya yang membingungkan itu tercipta dari pemusnahan materi gelap, maka partikel-partikel sinar gamma akan terdistribusi secara merata di angkasa. Sebaliknya, partikel-partikel itu justru berkumpul dalam gumpalan-gumpalan, itu sebabnya banyak pendukung teori yang kecewa, teori yang didasarkan pada materi gelap itu gagal. Ada penjelasan alternatif mengapa bima sakti bercahaya. Penyebabnya mungkin sekelompok pulsar milidetik, yaitu bintang neutron yang berputar sangat cepat. Dan ketika aku mengatakan cepat, maksudku sekitar seribu kali per detik. Teori yang menyatakan cahaya tersebut disebabkan oleh pulsar milidetik cukup masuk akal. Seperti yang sudah kesebutkan sebelumnya, cahaya yang datang dari sana bergumpal-gumpal bukannya halus. Dan ini sering terjadi ketika sumber cahaya adalah satu objek seperti pulsar. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa karena sifat cahayanya, pulsar milidetik adalah penjelasan terbaik untuk fenomena ini. Namun, banyak ilmuwan yang masih belum yakin orang-orang yang keras kepala itu ingin buktikan. Pertama-tama mereka menyatakan gumpalan cahaya bisa muncul karena interaksi gas antara bintang dan sinar kosmi. Selain itu, teori pulsar juga punya satu masalah lain. Kenapa begitu banyak pulsar yang mengelompok di dalam sebuah bola yang sempurna di sekeliling pusat Bimasakti? Kemungkinan, gugus bintang yang mengitari Bimasakti terganggu oleh gravitasi galaksi. Akibatnya, bintang-bintang yang tumpah ini termasuk pulsar kemudian membentuk cangkang bola di sekeliling pusat Bimasakti. Namun, pada kenyataannya, gambaran keseluruhannya tampak seperti sesuatu yang sama sekali berbeda dari pulsar dan materi gelap. Hal ini membuat para ilmuwan punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan yang harus dilakukan adalah melakukan lebih banyak penelitian dan pengujian. Terima kasih telah menonton!